Biarkanlah dulu berangkali pihak, pihak apa namanya, piro aset atau apa yang lain-lain mungkin melakukan pembicaraan-pembicaraan. Karena itu yang tadi saya katakan, saya tekankan sekali lagi. Sampai hari ini tidak pernah ada satu upaya sekalipun dari Pemprov untuk melakukan dialog. Yang sebagaimana yang digembar-gomborkan lewat berita, lewat sosial media, enggak ada. Nah itu, kami ini, saya seperti juga di dalam apa yang disampaikan, pernah disampaikan Pak Bu, bahwa kami tidak pernah, saya dan keluarga saya juga tidak pernah menjadikan ini adalah aset saya. Tetapi ini adalah aset masyarakat, Sulawesi Selatan, yang sudah diwakafkan oleh almarhum kepada masyarakat. Kami ini hanya mengelola Pak, tidak ada. Tidak ada keinginan apapun untuk mau menguasai secara, katakanlah menjadikan milik pribadi, enggak ada. Saya sudah cukup hidup dengan saya punya kehidupan. Itu supaya ditahu semuanya. Tapi kami hanya menjaga agar kompleks ini tetap ada. memberikan kontribusi aktif selama ini kepada masyarakat. Tidak akan ada. PSM tidak akan juara. Piala Indonesia yang baru-baru ini kalau tidak ada pertandingannya di sini. Surumi PSM main di Jakarta atau main di Surabaya. Apakah yakin bisa menang? Belum tentu menang. Selama sekian PON dari tahun 1981 sampai PON terakhir 2016. TC-nya di mana dilaksanakan? Di stadion. Apa itu? Itu adalah kontribusi. Ini biar bapak-bapak semua tahu. Jadi kontribusi aktif daripada stadion ini adalah memberikan perhatian, memberikan kesempatan dan peluang dan juga kenyamanan kepada atlet-atlet untuk berlatih. Bapak datang ke GOR itu ada yang latihan di sana sekarang. Nah itu. Jadi jangan dikatakan selalu kalau kontribusi itu harus diharapkan semua. Supaya bapak-bapak tahu. Penyerahan dulu objek ini kepada Yos. Tidak ada disebutkan berapa yang harus dikontribusinya. Tidak ada. Tidak pernah ada. Tidak ada waktunya berapa lama. Tidak ada. Sekian nominalnya berapa. Tidak ada. Tetapi kami betul-betul menjaga anak-anak bisa berlatih. Kelab-kelab remaja. Sepak-sepak bola remaja ini bisa latihan di sini. Dan lain-lain. Jadi itu saya mohon dengan sangat. Pak Muji dan kawan-kawan kita tangguhkan dulu lah. Hari ini barangkali jangan kita lakukan. Mari kita konsultasikan sama-sama. Bapak berkonsultasi dengan Bapak punya pimpinan yang memerintahkan. Kami juga dengan biar hukum. Nanti biarkan biar hukum kami. Eh, kuasa hukum kami yang dia berbicara. Sekiranya, Pak. Baik, terima kasih, Bu Angil. Jelasannya. Artinya kami juga menyampaikan di tempat ini kami datang sudah lengkap, Bu Angil. Ada dari Biro Pemdah, Biro Aset, dan juga ada dari Biro Hukum. Yang Biro Aset yang mana? Teman-teman Biro Aset. Teman-teman Biro Aset. Pak Enan, Pak... Pak Enan, Pak Wawan. Biro Aset, apakah Anda... Saya mau tanya sama Bapak. Ini saya kenal baik ini juga. Apakah pernah kita diundang? Tidak pernah kan? Pernah nggak diundang Yos untuk pergi berdialog dengan... Dengan Pemda? Pemprov. Proses ini sudah lama, Pak. Saya ngerti. Proses ini lama, tapi kan dalam bahasa Bapak Gobernur. Selalu disampaikan. Ada dialog. Ada kita-kita akan bicarakan bersama. Kapan bicara bersamanya? Dialog ini sudah beberapa kali dengan pihak Yos. Yang kami kenal dengan Yos ini, Pak Andi, apa namanya? Pandi Beso. Pandi Beso itu yang... Di mana bicaranya? Di KPK, Pak Bukari pernah. Itu bukan inisiatif Anda. Jangan dulu, saya ingerti. Saya ikuti semua. Kepertemuan di KPK itu bukan dialog. Itu adalah pertemuan yang diinisiasi oleh KPK. Pertemuan di Kejati. Kejati, iya. Kejati juga. Itu inisiatif Pak Kejati. Bukan daripada Pemprov. Tapi ada surat kuasa dari Pak Gubernur kepada Pak Kajati. Iya, saya ngerti. Dan tapi... Yang namanya dialog itu kan... Kalau... Itu kan pelaksanaan hukum. Tapi kan yang dialog antara kita. Itu yang harus kita bicarakan. Kita anukan dulu. Kita pahami. Jangan Bapak memahami bahwa pertemuan yang dengan KPK. Pertemuan dengan Kejaksaan itu adalah dialog. Itu bukan dialog. Di mana dialognya? Kita bicara nggak waktu itu ada perbicaraan secara? Saya berbicara secara waktu. Iya, saya tahu. Tapi tidak berbicara secara ini kan. Jadi kalau dialog... Lagi saya minta gini lah. Tolong, tolong, tolong dulu. Seperti penyapian Bapak Gubernur ke kami. Beliau juga sudah pernah bicara dengan Buangnya. Itu berapa jauh sebelum ini persoalan mencuat. Saya tahu. Karena itu pribadi. Yang urusan pribadi saya dengan beliau. Jadi tolong begini aja. Saya minta hari ini. Mari kita legowo. Bapak-bapak kembali dulu. Kita bicarakan kembali. Pak Marwan lewat dengan pimpinannya. Bicarakan. Kita siap. Kan dari awal saya katakan. Kami tidak pernah tutup diri untuk bicara. Bicara kalau namanya dialog. Itu adalah pihak Biro Aset. Ketemu dengan kami. Itu aja. Bukan inisiatif dari KPK. Bukan inisiatif dari Kejati. Begitu dong. Tapi yang pasti kami lakukan surat perintah hari ini. Mana surat perintahnya? Ya tunggu. Sagi diambil sama Pak. Makanya saya minta begini. Walaupun ada surat. Walaupun itu surat perintahnya ada. Tolonglah. Saya bilang kita utunda dulu. Bapak kembali. Kita bicarakan. Kita cari tempuh jalan yang lebih enak. Lebih elegan. Lebih elok. Lebih elok. Silahkan Pak. Ini sudah, saya pikir ini sudah yang paling elegan. Artinya kami tidak ada niat untuk mau gimana-gimana. Hanya kami pengawal untuk pemasangan. Pak Mujir. Bapak yang bicara. Itu aja. Tidak ada niat kita untuk mau. Tidak, tidak. Tidak begitu dunia. Tidak begitu dunia. Saya mencegah jangan sampai ada langkah-langkah dari pihak-pihak. Ini kita dialog. Makanya kita dialog. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kebetulan ada Pak Adnan dari Aset. Silahkan Pak Adnan. Terima kasih. Orang. Tidak begitu. Berdasarkan. Ini juga begitu. Berdasarkan dialog dengan Pak Adnan Pemerintah Keuangan. Karena. Begini-gini Pak Adnan. Kalau bicara itu. Bukan baru Pak Adnan sekarang ini saya bicara. Masih zamannya Pak Adik Mualim sebagai sekda. Di ruangannya beliau dengan BPK. Sudah saya bicara Pak. Sudah kami jelaskan semuanya. Tapi aja ini membicarai. Karena saya sudah paham apa yang akan Bapak sampaikan. Tidak akan jauh berbeda dari apa yang telah terjadi dulu. Sudah kami jelaskan sampai di mana persoalan-persoalannya. Itulah sebabnya kami minta supaya ini betul-betul dialog ini bisa seterang-terangnya persoalannya di situ. Jangan itu dibicarakan pada saat KPK memanggil. KPK memanggil tidak ada terjadi dialog. Apa yang saya tanya dulu. Apa yang namanya dialog? Dialog itu adalah kita berdua bicara. Secara langsung. Tapi Pak, memang saya, kan tadi ditanyakan, kapan? Pertemuan, itu pertemuan. Tapi bukan dialog. Kita sepakat di KPK. Bukan dialog. Tapi kalau dikejaksan itu, Bukan dialog. Baksa bertindih atas nama gubernur ya? Iya, tapi itu bukan dialog Pak. Mari bahasa yang muncul adalah dialog. Kita mencari titik temu. Saya kira begitu saja dulu lah. Saya minta tolong deh. Mari kita pahami bersama kondisinya. Nah, jangan dulu kan. Apa sih? Besok lusai juga Anda pasangkan selesai juga. Tapi biarlah dulu ini kita tunda sedikit. Kita bicara. Tidak ada juga. Saya kira. Tidak ada yang anu Pak. Kalau Bapak mundur satu hari atau dua hari, kita lihat nanti bagaimana. Biarkan kami sama-sama bicara dengan mungkin Biro Aset, Biro Hukum. Karena kemarin terakhir, pihak YOS itu sudah menyampaikan kepada kejaksaan, kami bertahan. Dan itu sudah buntu untuk dialog ya? Tidak. Begitu penyatannya. Itu pemahaman yang salah. Tidak seperti itu. Buktinya kami pulang itu. Pak Adikarini? Tidak begitu. Jangan Anda menanggapi bahasa orang itu dengan cara, dengan sepintas begitu saja. Tidak bisa bicara begitu. Karena itu pembicaraan dilakukan di depan kajati. Apakah ada dialog? Saya mau tanya. Apa ada dialog? Ada dialog. Tidak ada. Itu bukan dialog, Pak. Yang Bapak terjadi adalah itu hanya memberikan penjelasan-penjelasan kepada Pak Kajati. Bukan dialog antara... Pihak YOS itu hanya menjelaskan bahwa dia bertahan. Saya tahu betul apa, Pak. Saya hidup sendiri, Pak. Saya saksi hidup, Pak. Saya minta kalau gitu dulu, Pak. Mari kita tunda dululah. Kita lihat sambil kita mencari cara yang terbaik dulu. Saya kira itu. Gimana, Pak? Sampai jumpa ya.